Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto akui ia tak boleh mengklaim kalau Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, mendukungnya di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto, seusai ribuan Kiai Sebanten mendeklarasikannya di kediaman ex-bupati Lebak, Mulia di Jayabaya, Jalan Rangkas Bitung Pandeglang, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Jawa Barat, Minggu, 3 Desember 2023. Tidak bolehlah mengatakan bahwa Pak Jokowi mendukung saya, tapi kira-kira Bapak Ibu bisa kira-kira sendirilah, katanya Prabowo Subianto disambut riuh para santri, ulama hingga kader. Tak hanya itu, Prabowo Subianto menegaskan, jika dirinya harus meneruskan program dari Jokowi. Kita lanjutkan program Pak Jokowi dan kita sempurnakan dan kita bawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, tuturnya Prabowo Subianto. Kemudian, lanjut Prabowo Subianto, jika dirinya jadi presiden, nantinya akan memberantas korupsi sampai ke akarnya. Kita juga akan menghilangkan kemiskinan, kata Prabowo Subianto. Dalam acara ini, hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani dan Ketua TKD Prabowo Gibran Provinsi Banten, Airin Rahmi Diani. Selain itu, Ketua DPD Demokrat Banten sekaligus Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Ketua Kadin Banten M. Azari Jayabaya, Rai Syuryah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lebak, K.H. Ahmad Shatibi Hambali, K.H. Benjenal Abidin dan K.H. Supandi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.